Ada in my life, bikin udang saus tiram Hi, Assalamualaikum bun, semoga bunda yang selalu nonton video aku selalu diberi kesehatan ya, amin Oke bunda, hari ini aku mau bikin udang saus tiram Tapi ini sederhana aja ya, soalnya gak ada tomat dan yang lainnya ya, cuma ada udang dan persausan aja ya bun Oke lanjut, disini aku mau cuci udangnya dulu ya bun Soalnya udangnya ini beku, habis ditaruh di freezer ya bun Disini aku beli udangnya cuma seperapat aja ya bun, seperapat itu 10 ribu aja bunda Untuk satu kali makan aja, kalau beli banyak kan nanti udangnya itu gak pers lagi ya bunda Ini loh cuma makannya aku sama pas suami aja, jadi cukup aja berdua itu Oke lanjut, ini kita kupas berbawangan dulu ya, ada bawang merah dan bawang putih aja Tapi ini kalau lebih enak lagi bunda, ada bawang bomba ya, tapi ya kita seadanya aja ya bikin yang ada dalam kulkas aja bunda Yang penting ya nikmat ya bun, syukuri aja Oh iya bun, ini itu aku taken videonya udah lama sekali baru te-edit sekarang ya bun, maklum aja ya Sekarang itu aku punya 2 bocir yang aku urus ya bun Jadi maaf tersendat-sendat untuk ngeditnya, udah beberapa hari ini gak upload vote ya bun Ini udangnya tadi sudah aku bersihin ya, ada udang, ada saus tomat, ada saus tiram, dan ada perbawangan bunda Oh iya bunda, jangan lupa juga kecap manis itu gak boleh ketinggalan ya bun Sekarang kita nyalain dulu apinya ya bun Jangan salpok bunda sama penyendok teplonnya itu ya bun Itu sebenarnya sendok nasi ya bunda, tapi itu gak lengket, jadi aku tuh suka banget makainya itu Apalagi ngaduk-ngaduk di teplon ini ya bun, ini tuh gak lengket sama sekali ataupun lunuh ya bunda Oke lanjut, kita aduk-aduk ya bunda Jangan lupa digosreng-gasreng, supaya tidak hangit atau tidak gosong ya bun Kita gosreng-gasreng terus ya bun, sampai baunya itu keciuman ya, maksudnya bau harum Kalau sudah bau harum bunda, kita masukin itu namanya apa, udangnya ya bun Kemarin itu aku beli udangnya ini segar sekali bunda, seperapanya cuma 10 ribu aja Biasanya itu sampai 20 kalau disini bunda di tempat aku Tapi gak tau juga kemarin itu aku belinya murah sekali Jangan lupa kita aduk-aduk terus sampai keluar airnya ya bun Sebenarnya aku tuh gak terlalu suka ya sama udang ini bun Ini itu masakan kesukaan Isa sama bapaknya ya bun Kalau lihat udang ini, pasti makannya itu lahap ya bunda Kalau aku sih biasa aja bunda gak terlalu suka banget Kalau anak sama suami itu lahap makannya suka aja gitu ya bun belinya Jangan lupa kita tambahkan saus ini ya bunda Tadi sudah ya kecapnya, kita aduk-aduk terus Ini itu belum aku kasih air ya bun, air yang disitu adalah air udangnya bunda Kan udang itu berair dalamnya Itu kita tambahin saus tiramnya ya Itu saus tiramnya itu gak satu bungkus ya bun Cuma setengah lebih aja kemarin sisa buat apa gitu aku lupa Jangan lupa ya bunda ditambahin air sedikit Soalnya aku mau buatin maizenanya Supaya kental aja gitu ya bun Jadi terasa gimana gitu Ini maizenanya aku sedikit aja ya Soalnya stoknya di dalam kulkas itu emang habis ya bun Kira aku tuh banyak Ternyata tepungnya itu sedikit aja Jadi seadanya aja ya bunda Ini udah mantul banget kok Jangan lupa cabainya kita masukin juga Cabainya ini gak dipotong ya Supaya Nisha bisa makannya Inilah hasilnya bunda Endulkan Dan selikat itu ya bun Oke bunda sampai disini dulu ya Jangan lupa nonton video aku selanjutnya